Baiklah, baiklah, tuanmu tidak akan mati, tapi... Raja Kinguang tidak ingin berdebat dengan lelaki tua berjubah hijau itu ketika dia melihat betapa prihatinnya lelaki tua berjubah hijau itu. Tetapi tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang salah. Anda harus tahu tentang situasi di alam Senluo. Apapun yang terjadi, guru dapat menyelesaikannya. Kata lelaki tua berjubah hijau itu. Baiklah, mari kita bicara tentang hal lain. Anak monyet yang diambil ning itu, aku merasa itu agak familiar. Bukankah itu monyet? Raja Kinguang bertanya dengan ekspresi aneh. Ada lebih dari satu batu di dunia ini, dan ada lebih dari satu monyet. Orang tua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya. Baiklah. Raja Kinguang mengangguk. Katakanlah, jika Jiang Tiansu tidak bergerak ketika iblis sampai di sini, apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka membuat kekacauan di alam abadi? Tidak akan ada pembangunan tanpa kehancuran. Kata lelaki tua berjubah hijau itu. Apapun yang terjadi, jangan salahkan aku jika aku mengambil tindakan karena aku tidak tahan. Raja Kinguang menghela nafas dan bangkit. Kemudian, dia meninggalkan planet leluhur bersama Fan Wu Jiu. Orang tua berjubah hijau itu tidak bangun atau berbicara sepanjang waktu. Sekte Asyura. Ningki sedang mengasingkan diri di gua tempat tinggalnya. Kali ini, dia tidak memilih untuk pergi ke tempat pelatihan budidaya terbaik. Lagi pula, waktu untuk misi kemajuan hampir habis dan dia tidak ingin menundanya. Setengah bulan kemudian, Ningki secara bertahap memulihkan kekuatan yang hilang karena menggunakan labu pembunuh abadi. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia menemukan Dewa Abadi Tiga Chi menunggu lama di aula. Sein Konchubin Cold Sky sedang mengobrol dengan Fang Kin dan Fang Su. Taois Ning, kamu akhirnya keluar. Dewa Abadi Trichi tersenyum dan bangkit untuk menyambut Ningki. Taois Trichi, kamu telah menungguku di sini. Apakah para iblis melakukan sesuatu? Mata Ningki berkedip. Jika terjadi sesuatu pada momen genting ini, hal itu mungkin memengaruhi misi kemajuannya. Bagaimanapun, labu pembunuh abadi tidak bisa lagi digunakan, dan Ningki tidak punya cara lain untuk membunuh makhluk alam kaisar. Bukannya iblis itu melakukan apapun, tapi aku datang hari ini untuk menanyakan sesuatu padamu. Dewa Abadi Trichi tersenyum. Tolong tanyakan, Taois Tiga Chi. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Apakah itu Duan Yingjun muridmu? Dewa Abadi Tiga Chi memandang Ningki dengan penuh harap. Pandangan aneh melintas di mata Ningki. Yingjun bukan muridku. Apakah kamu ingin menjadikannya sebagai muridmu? Iya, aku ingin tahu apa yang dipikirkan rekan Tao Ning. Dewa Abadi Trichi mengangguk. Dia tahu bahwa Duan Yingjun adalah salah satu eselon atas kuil Dewa Perang dan merupakan bawahan Ningki. Oleh karena itu, jika dia ingin menjadikan Duan Yingjun sebagai muridnya, dia tidak hanya memerlukan persetujuan Duan Yingjun, tetapi dia juga memerlukan persetujuan Ningki. Selama Yingjun setuju, saya tidak punya masalah dengan itu. Ningki tersenyum. Terima kasih banyak, rekan Taois Ning. Secercah kegembiraan muncul di mata Dewa Abadi Trichi. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya, mengucapkan selamat tinggal, dan bergegas pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Dewa Abadi Tiga Chi mengadakan upacara pemuridan di Sekte Shuro. Karakter utamanya tentu saja adalah Duan Yingjun. Karena dia sudah menikah, Dewa Abadi Trichi juga menerima Duan Fei-Fei sebagai muridnya. Banyak murid Sekte Shuro yang sangat iri dan cemburu. Mereka mengira Dewa Abadi Trichi telah menerima Duan Yingjun sebagai muridnya karena dia memiliki hubungan dekat dengan Ningki. Faktanya, ketika Dewa Abadi Trichi melihat Duan Yingjun selamat dari serangan Dewa Abadi, dia sudah berpikir untuk menerimanya sebagai muridnya. Dewa Abadi berkuda naga dan Dewa Abadi menetes air tidak bermaksud menerima murid. Meskipun mereka telah mengembangkan vaksi mereka sendiri selama bertahun-tahun, mereka tidak memiliki satupun murid, tidak seperti Kaisar Bai yang memiliki lebih dari selusin murid pribadi. Kali ini, ketika mereka melihat Dewa Abadi Trichi menerima Duan Yingjun dan istrinya sebagai murid, mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke UR kecil dan gadis-gadis lainnya. Mereka sudah merasakan bahwa gadis-gadis ini sangat berbakat. Bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan Ningki, mereka tidak sebanding dengan Dewa Biasa. Pada akhirnya, tanpa kecuali, saat keduanya mengungkapkan niatnya, semuanya ditolak. Bahkan maniak budidaya Limochow sepertinya meremehkan kedua Dewa Abadi. Dia lebih memilih berkultivasi sendiri daripada menerima mereka sebagai murid. Berdasarkan pemahaman Ningki tentang Limochow, jika Dewa Abadi ingin menerima murid ketika dia baru saja tiba di dunia abadi, kemungkinan besar Limochow akan menjadi orang pertama yang menerimanya. Tapi sekarang Limochow telah memahami jimat Dao sendiri dan menjadi seorang Dewa Suan, tidak akan sulit baginya untuk menjadi Dewa Abadi di masa depan. Kecuali Kaisar Abadi menerimanya sebagai murid, dia tentu saja tidak tertarik. Setengah bulan berikutnya terasa seperti satu tahun bagi Ningki. Tapi surga telah memberinya wajah. Selama periode ini, tidak ada masalah yang tidak terduga, dan dia berhasil melewati hari terakhir. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah menyelesaikan misi kemajuan. Ding, Tuan Rumah, silakan pilih untuk maju dalam waktu 24 jam. 10 tahun. Tepatnya, itu harus lebih dari 10 tahun. Ningki akhirnya menyelesaikan misi kemajuan. Misi ini tampaknya telah diselesaikan dengan mudah, tetapi kenyataannya, hanya Ningki yang tahu bahwa jika Luoyan tidak membawanya ke gunung berkobar dan meningkatkan teknik sembilan neraka tempering satu tingkat, Ningki tidak akan punya cara lain untuk menyelesaikannya. Berurusan dengan Raja Iblis Kolam Darah ketika dia datang untuk mengujinya terakhir kali. Terlebih lagi, labu pembunuh abadi hanya bisa membunuh satu orang. Ketika saatnya tiba, kartu truf akan diuji, dan kelompok Raja Iblis akan berkerumun. Dalam sekejap, seluruh pengadilan surgawi kuno akan jatuh, dan misi kemajuannya secara alami akan gagal. Karena formasi pedang pembunuh abadi yang membunuh Raja Iblis Blutpul dan yang lainnya, Ningki memegang kartu trufnya dan tidak menggunakannya. Itulah mengapa Raja Iblis begitu pendiam. Ningki menemukan selir suci, dan setelah memberinya beberapa instruksi, dia pergi ke tempat pelatihan budidaya kelas atas. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk maju ke Dewa Abadi kali ini. Mungkin seratus tahun, mungkin seribu tahun. Jadi dia meminta selir suci untuk membuat segala macam pengaturan. Jika Raja Iblis benar-benar menyerbu, dan dia tidak ada di sana, maka biarkan semua orang melarikan diri ke Void Immortal Hall. Di tempat pelatihan budidaya kelas atas. Sistem, maju. Ningki berkata dengan tenang. Cahaya putih menyelimuti Ningki. Kemudian, Meridian Abadi ke-8 Ningki dibuka. Kekuatan yang melonjak keluar dari dantiannya dan mengalir ke Meridian Abadi ke-8. Terjadi ledakan keras. Ningki langsung memasuki kondisi halus. Pada saat ini, waktu sepertinya tidak berpengaruh pada Ningki. Dia tidak memiliki konsep waktu. Aura di tubuhnya juga meningkat secara eksponensial. Cahaya putih di luar tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi kepompong, membungkus Ningki di dalamnya. Keadaan ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin 1000 tahun. 3122. Nah, kamu akhirnya maju ke Dewa Abadi. Suara Silver Dragon meledak di telinga Ningki. Kamu sudah bangun. Sebelum Ningki bisa merasakan perubahan di tubuhnya dan melihat perbedaan antara Dewa Abadi dan Dewa Persatuan Agung, dia mendengar suara familiar Naga Perak dan matanya berbinar gembira. Kebangkitan Silver Dragon berarti Ningki memiliki kartu truf lainnya. Saat itu, ketika Naga Perak berubah kembali menjadi pedang pembunuh naga, Ningki mampu membunuh Dewa Abadi dengan budidaya suan abadi miliknya. Oleh karena itu, Ningki selalu sangat percaya diri pada Naga Perak, bahkan lebih dari labu pembunuh abadi. Iya, itu semua berkat kamu yang maju ke Dewa Abadi sehingga aku bisa bangun lebih awal. Naga Perak keluar dari tubuh Ningki dan melayang di udara, memandang Ningki dari jauh. Aku mencium aura aneh darimu, sepertinya itu adalah roh dari alam rahasia. Apa yang terjadi padamu selama periode waktu ini? Mata Silver Dragon berkilat ragu. Sesuatu telah terjadi, karena kamu sudah bangun, aku hendak menanyakannya padamu. Ningki mengangguk. Kemudian, dia memberitahu Naga Perak tentang invasi ras iblis dan apa yang terjadi di Gunung Berkobar. Ekspresi Silver Dragon tidak berubah ketika dia berbicara tentang invasi ras finn, seolah-olah dia tidak mempedulikannya sama sekali. Namun ketika dia berbicara tentang apa yang terjadi di Gunung Berkobar, dia menjadi tertarik. Keluarkan tungku eliksir dan biarkan aku melihatnya. Aku tidak menyangka Kilin bisa lahir di dunia ini. Naga Perak berkata dengan heran. Ningki menggerakkan pikirannya dan tuan tertinggi eliksir furnace muncul di depannya. Dalam sekejap, aura panas menyebar dengan tuan agung lama eliksir furnace sebagai pusatnya. Tungku eliksir ini punya sejarah, tapi belum lengkap. Adapun api abadi di dalamnya, hem, itu bukan api dari dunia abadi. Itu api dari dunia Senluo. Kata Naga Perak. Nyala api dari dunia Senluo. Mungkinkah api yang digunakan oleh Yang Mulia Lama telah melampaui tingkat dunia abadi? Ataukah Tuhan yang mahal lama juga seorang kultifator dari dunia Senluo? Ningki tahu bahwa Naga Perak tahu banyak, jadi dia mengungkapkan keraguannya untuk melihat bagaimana jawaban Naga Perak. Aku tidak mengenal tuan tua yang kamu sebutkan. Aku juga tidak tahu apakah dia berasal dari dunia Dewa Luo. Namun, api ini pasti berasal dari dunia Dewa Luo. Bahkan ada jejak aura dari dunia Dewa Luo. Luowel, ini hanya sedikit pingsan. Namun, itu sudah cukup bagi Anda. Efek menyerap Devil Ki bahkan lebih baik. Kata Naga Perak. Tidak buruk. Ningki mengangguk. Buka tutupnya. Kata Naga Perak. Dengan gerakan pikiran Ningki, tutup-tungkupi Lau Jun tiba-tiba terbuka, dan api yang berkobar tiba-tiba muncul. Suhu yang mengerikan membuat Ningki tanpa sadar mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum dia merasa sedikit lebih baik. Jika itu adalah makhluk abadi biasa, dia akan tersiram air panas sampai mati saat tutupnya dibuka. Berbeda dengan sebelumnya, saat tutupnya dibuka kali ini, kepala Fire Kilin tidak menyembul. Bahkan, ia tidak bergerak sama sekali. Sedikit ejekan muncul di mata Naga Perak itu. Keluarlah, aku tidak akan melukaimu. Setelah beberapa saat, sebuah kepala besar dengan hati-hati muncul dari dalam tungkupil. Ia menatap Naga Perak dengan ketakutan di matanya. Senior, jangan makan aku. Suaranya masih enak didengar. Jika seseorang hanya mendengarkan suaranya, tidak ada yang akan percaya bahwa ini adalah kilin api yang lahir dari alam mistik. Kenapa aku harus memakanmu? Naga Perak itu menyeringai. Itu tampak sedikit ganas, hampir membuat kilin api takut kembali ke tungkupil Lao Jun. Aura senior mirip denganku. Kita seharusnya memiliki kelahiran yang sama. Jika kamu menelanku, itu akan bagus untuk kultifasi senior, kan? Fire Kilin sepertinya sedang mempertimbangkan sambil berbicara dengan hati-hati. Saat berbicara, dia juga melirik Ningki dengan sedikit memohon di matanya. Jangan khawatir, Naga Perak senior tidak akan menelanmu. Ningki tersenyum dan menghiburnya. Namun, badai melanda hatinya. Dia memiliki banyak spekulasi tentang asal-usul Naga Perak, dan hari ini, akhirnya terkonfirmasi. Kilin api adalah roh dari alam mistik dan harus memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang aura sejenis. Dia mengatakan bahwa Naga Perak itu memiliki kelahiran yang sama dengannya. Bukankah itu berarti Naga Perak juga merupakan roh dari alam mistik? Semangat alam mistik lahir dengan pengetahuan dan sangat kuat. Monyet hanya berkultifasi dalam waktu singkat sebelum menjadi sage agung, setara dengan surga. Asal-usul Naga Perak itu misterius, dan dia mungkin lahir di alam Senluo. Berapa lama dia hidup, mungkinkah dia berada di langkah keempat pada puncaknya? Memikirkan hal ini, hati Ningki sedikit terguncang. Iya, jika aku menelanmu, itu akan sangat membantu kultifasiku. Naga Perak itu tersenyum dan mengangguk. Astaga! Kepala Fire Kilin langsung ditarik kembali ke dalam Tungkupil. Keluar dan sembunyi tanpa menyelesaikan kata-katamu. Apakah para junior akhir-akhir ini bersikap kasar? Suara Naga Perak terdengar sedikit bermartabat. Fire Kilin dengan ragu-ragu menjulurkan separuh kepalanya keluar dari Tungkupil lagi. Matanya berkedip saat dia melihat Naga Perak itu dengan polos. Aku punya hubungan dengan klan Kilin. Jika mereka tahu bahwa Kilin api seperti mulahir di tempat ini, mereka mungkin akan mengirim orang untuk menerimamu. Namun, pada titik ini, mata Naga Perak bersinar dengan sedikit rasa bangga. Namun, sejak aku menemukanmu pertama kali, aku akan menjadi pemandumu. Memandu. Api Kilin sedikit terkejut. Apakah kamu berbicara tentang guru? Bukan guru. Saya hanya mengajari Anda beberapa akal sehat. Lagi pula, Anda terlalu mudah tertipu sekarang. Jika seseorang dengan motif tersembunyi mendapatkan Anda, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan memanfaatkan Anda untuk melakukan hal-hal buruk. Bagaimana dengan ini? Akui orang ini sebagai tuanmu dan ikuti dia dengan baik di masa depan. Naga Perak itu berkata dengan ringan. Ningki sedikit terkejut. Akui dia sebagai tuannya. Dia telah memikirkan masalah ini kapanpun dia punya waktu. Namun, tingkat budidaya Fire Kilin terlalu tinggi. Itu terjadi pada langkah ketiga, dan jarak di antara mereka terlalu besar. Ningki berpikir lama tetapi tidak tahu bagaimana cara menundukkan Kilin api. Kontrak biasa tidak ada gunanya, tapi karena Naga Perak mengatakan ini, itu jelas bukan omong kosong. Mungkinkah dia punya cara? Saat dia memikirkan hal ini, Ningki memandang Fire Kilin dengan ekspresi berbeda. Jika dia bisa menaklukkan tunggangan seperti itu, kekuatannya akan setara dengan mengendarai roket yang terbang ke langit. Bahkan jika dia bertemu dengan kultifator langkah ketiga, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak, tidak, meskipun aku lahir belum lama ini, aku tahu bahwa klan kita tidak dapat mengakui siapapun sebagai tuannya. Api Kilin menggelengkan kepalanya dengan serius. Lagi pula, aku tidak tahu metode semacam ini. Bahkan jika aku mengakui dia sebagai tuanku secara lisan, dia tidak bisa menunggangiku. Jika dia menyentuhku, dia akan terbakar menjadi abu. Kamu tidak tahu metode semacam ini, tapi sebagai senior, tentu saja aku tahu. Jika aku tidak salah, kamu sekarang dipenjara oleh Tungku Pil ini. Jika kamu mengakui dia sebagai tuanmu, aku akan membantumu melarikan diri dari Tungku Pil ini. Kalau tidak, aku akan menyempurnakanmu menjadi Pil Ramuan. Naga Perak itu berkata dengan ringan. Fire Kilin menatap, senior, ini dengan tercengang. Apakah kamu mengancamku? Iya. 3123. Mungkin karena Kilin Api terlalu naif, atau mungkin karena takut akan ancaman dimurnikan menjadi Pil, atau mungkin karena aura, senior, pada Naga Perak, atau mungkin karena ingin meninggalkan Kuali. Dan terbang bebas di dunia luar. Pada akhirnya, Kilin Api setuju. Katakan asal usulmu. Kata Naga Perak. Api Kilin ragu-ragu. Ia dengan enggan membuka mulutnya dan mengeluarkan manik berwarna merah menyala. Pada saat itu, Ningki hanya merasakan gelombang panas menyerang lubang hidungnya. Bahkan rambutnya pun hangus dalam sekejap. Namun gelombang panas tersebut tidak berlangsung lama, karena Naga Perak langsung meraih manik di tangannya, dan dunia menjadi sejuk kembali. Inilah asal muasal Kilin Api. Saat itu, Gunung Ilahi juga melahirkan asal usul tersebut. Namun, pada akhirnya gunung itu tidak dapat terbentuk. Melihat Ningki penasaran, Naga Perak itu menjelaskan, kamu sekarang adalah Raja Surgawi, yang merupakan tingkat kultivasi terendah yang dapat menanggung kontrak itu. Jika kamu hanya seorang dewa primordial, bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Anda harus mengungkapkan asal usulnya. Asal usulku. Ningki sedikit terkejut. Dia hanya tahu tentang asal esensi darah, tapi apa asal usulnya. Tapi di saat berikutnya, dia tahu apa maksud Naga Perak. Naga Perak itu dengan tidak sabar meraih Ningki. Jiwa spiritual Ningki langsung ditarik keluar dari tubuh fisiknya dengan keras. Naga Perak meraih Manik itu di satu tangan dan jiwa ketuhanan Ningki di tangan lainnya, lalu menekan Manik itu ke dada jiwa ketuhanan Ningki. Senluo Wuji, hidup dan mati bersama. Suara merdu terdengar dari mulut Naga Perak. Seperti lonceng besar, ia menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, serangkaian pola emas muncul di bawah kaki Ningki. Seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri, mereka memanjat terus-menerus hingga mengelilingi Manik tersebut, dan masih menyebar. Setelah beberapa nafas, jiwa ilahi Ningki ditutupi dengan garis-garis emas, seperti tato. Ningki tidak dapat memahami garis-garis ini, tetapi dia bisa merasakan aura yang sangat kuno, seolah-olah aura itu sudah ada di dunia ini untuk waktu yang sangat, sangat lama. Ledakan. Sepertinya ada suara gemuruh keras di kepalanya. Saat berikutnya, perasaan misterius muncul di hati Ningki. Perasaan ini seolah menyatu dengan kirin api. Dia bisa merasakan suasana hatinya yang tertekan dan api hangat di sekelilingnya. Dengan jentikan lembut Naga Perak, jiwa Ningki kembali ke tubuhnya. Baiklah, kalian berdua telah menandatangani kontrak. Di masa depan, selama budidaya kalian tidak lebih tinggi dari milikku, kalian tidak akan dapat membatalkan kontrak ini. Naga Perak menyeringai. Itu dia. Setelah rohnya kembali ke tubuhnya, Ningki memandang Naga Perak dengan heran. Cobalah dan lihat apakah kamu bisa membuatnya meninggalkan tungku pil ini. Naga Perak tertawa. Ketika Ningki mendengar ini, pikirannya sedikit bergerak. Aura tungku eliksir tiba-tiba berubah. Api kilin tiba-tiba membubung ke langit dan terbang keluar dari tungku eliksir. Setelah berputar beberapa kali di langit, ia mendarat di samping Ningki dengan keras. Benar saja, eliksir furnace tidak lagi menekan fire kilin. Ia pasti merasakan tubuh fire kilin saat ini. Yang ini berbeda. Api di tubuh fire kilin masih menyala, tapi memberikan perasaan hangat pada Ningki. Ningki tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh bagian belakang fire kilin. Benar saja, api di tubuhnya tidak dapat melukainya. Kalian berdua menandatangani kontrak hidup dan mati. Jika fire kilin mati, kalian juga akan mati. Demikian pula, jika kalian mati, dia juga akan mati. Kata Naga Perak. Terima kasih, senior. Kilin api membungkuk pada Naga Perak. Karena dia telah menandatangani kontrak dengan Ningki, tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia tidak mau. Setidaknya, Naga Perak tidak memaksanya menandatangani kontrak tuan pelayan, melainkan kontrak hidup dan mati. Itu memberinya sedikit martabat terakhir, yang merupakan berkah dalam kemalangan. Mengenai jenis kontraknya, Ningki tidak peduli. Selama dia bisa menandatangani kontrak dan memiliki langkah ketiga yang kuat, lalu bagaimana jika mereka hidup dan mati bersama. Saya ingin tetap di dalam. Kilin api tiba-tiba memandang Ningki dan berkata dengan nada bernegosiasi, di dalam lebih nyaman. Yang dia maksud adalah tungku pil penatua tertinggi. Tentu, kamu bisa tinggal dimanapun kamu mau saat tidak ada pekerjaan. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah melihat ini, api kilin melompat dan terbang ke tungku pil lagi. Dia awalnya adalah roh dari alam mistik gunung berkobar. Tungku pil penatua tertinggi telah menyerap semua api gunung berkobar dan menekannya. Tungku pil itu setara dengan rumah kedua fire kilin. Biarkan dia tetap di dalam. Tingkat kultifasinya saat ini hanya setara dengan alam daukueri tahap awal. Bagaimanapun, dia dilahirkan belum lama ini. Ketika dia menyerap semua api di dalam, dia seharusnya bisa mencapai tahap akhir. Ranah daukueraiing atau bahkan puncaknya. Dia akan sangat membantu. Naga perak melirik ke arah tungku pil penatua tertinggi dan berkata. Setelah melihat ini, Ningki menggerakkan kekuatan spiritualnya dan menyingkirkan tungku pil. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada naga perak, Senior, saya punya pertanyaan. Apakah kamu ingin bertanya mengapa aku menandatangani kontrak hidup dan mati denganmu? Naga perak menyeringai. Ningki mengangguk. Dengan kemampuan senior, saya khawatir ada kontrak lain. Naga perak mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu menebak dengan benar. Aku tahu semua jenis kontrak. Salah satu di antaranya lebih baik daripada kontrak hidup dan mati. Namun, tahukah kamu bahwa di dunia Senluo, meskipun ras kilin adalah jarang, masih banyak dari mereka yang bertahan. Hati Ningki tergerak dan dia memikirkan apa yang dikatakan naga perak kepada kilin api sebelumnya. Saat mereka menemukan gadis ini, mereka pasti akan mengirim orang untuk menerimanya. Jika mereka mengetahui bahwa dia menandatangani kontrak denganmu, mereka mungkin akan menelanmu. Naga perak tersenyum. Setelah mendengar ini, wajah Ningki berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Kilin dari dunia Senluo, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan pihak lain. Itulah mengapa saya menandatangani kontrak yang setara. Ketika mereka mengetahui bahwa kontrak ini ditandatangani oleh saya, mereka mungkin akan memberi saya muka dan mengampuni Anda sekali. Naga perak tersenyum. Hanya sebuah kemungkinan. Ningki memaksakan senyum. Iya, mungkin saja, tapi mereka mungkin tidak memberiku muka. Tidak peduli apa, setidaknya kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup ketika bertemu dengan raskilin. Kita bisa membicarakan masa depan di masa depan. Sekarang kamu memiliki gadis ini untuk tolong, ada banyak hal yang tidak perlu saya lakukan secara pribadi. Saya juga senang bermalas-malasan. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk tidurnya. Ketika esenski saya cukup pulih, saya masih bisa membantu ketika saya bertemu raskilin di masa depan. Setelah mengatakan ini, naga perak bergerak dan berubah menjadi tato di tubuh Ningki lagi. Tidak peduli bagaimana Ningki memanggilnya, dia tidak menjawab. Apakah ini termasuk menabur permusuhan besar secara tidak sengaja? Atau apakah itu raskilin? Bahkan bayi yang baru lahir pun berada pada langkah ketiga. Berapa level kilin yang hidup lebih lama? 3124. Rekan Tau Ning, kamu. Di dalam sekte Asura, Dewa Abadi menunggang naga dan yang lainnya menatap Ningki dengan takjub. Dia baru mengasingkan diri selama setahun, namun mereka menemukan bahwa Aura Ningki menjadi tak terduga. Hanya dengan berdiri di depannya, mereka bisa merasakan sedikit tekanan. Dia berhasil menerobos. Mata Liwater Immortal Lord bergerak saat dia mengamati Ningki. Tau Isning telah maju ke alam Dewa Abadi. Itu tidak mungkin. Bagaimana satu tahun bisa cukup untuk itu? Saat itu, ketika aku membuat terobosan ke alam Abadi Tinggi, aku bahkan mengasingkan diri selama dua era. Raja Abadi Trici menggelengkan kepalanya. Dua zaman lebih dari seratus juta tahun. Semakin kuat bakatnya, semakin pendek prosesnya. Kata Dewa Abadi penguras air dengan suara yang dalam. Ekspresi Dewa Abadi berkuda naga dan Dewa Abadi Tiga Chi sedikit berubah. Mereka masih sulit mempercayainya. Rekan Dao Isning, apakah kamu benar-benar telah menjadi Raja Abadi? Ekspresi Dewa Abadi Trici sangat serius. Saya cukup beruntung bisa menerobos. Ninggi tertawa. Hai. Keduanya tersentak. Hanya bibir Dewa Abadi penguras air yang sedikit melengkung seolah dia puas dengan dugaannya. Satu tahun. Bagaimana kamu bisa maju dari primordial imortal ke hai imortal hanya dalam satu tahun. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, itu akan memakan waktu setidaknya puluhan ribu tahun, kan? Dewa Abadi Trici bergumam pada dirinya sendiri. Faktanya, Ninggi telah menghabiskan lebih dari 300 tahun. Namun, aliran waktu di tempat pelatihan budidaya terbaik berbeda dengan dunia luar. Bagi tiga Raja Abadi, Ninggi hanya menghabiskan waktu satu tahun. Namun, bahkan jika mereka diberitahu bahwa waktu yang sebenarnya dihabiskan lebih dari 300 tahun, mereka tetap akan terkejut. Entah itu satu tahun atau 300 tahun, keduanya sangat jauh dari waktu yang mereka ketahui. Baiklah. Sekarang Rekan Dao Isning telah menerobos ke alam Raja Abadi, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat, dan peluang Anda untuk melawan ras iblis akan jauh lebih besar. Ini adalah berkah bagi dunia Abadi. Immortal Reading Dragon berteriak dengan senyum gembira di wajahnya. Tidak peduli betapa menakutkannya teknik Ninggi di masa lalu, budidayanya masih berada di alam primordial Immortal. Sekarang Ninggi akhirnya melangkah ke ranah Raja Abadi, berbagai tekniknya pasti akan meningkat pesat. Sebenarnya, saya di sini hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tiga Raja Abadi. Ninggi tersenyum dan menangkupkan tangannya. Selamat tinggal. Ekspresi mereka bertiga sedikit berubah saat firasat buruk muncul di hati mereka. Rekan Dao Isning, ada apa? Kata Dewa Abadi berkuda naga dengan suara yang dalam. Ada urusan pribadi yang harus aku selesaikan. Jika cepat, aku akan kembali dalam satu tahun atau lebih. Jika lambat, aku tidak yakin berapa lama, tapi aku harus melakukan ini. Kata Ninggi. Mereka bertiga menghela nafas lega di dalam hati saat senyuman muncul di wajah mereka. Sangat normal bagi Ninggi untuk pergi dan menyelesaikan masalah pribadinya. Mereka awalnya berpikir bahwa Ninggi siap untuk menyerah pada alam abadi. Inilah yang mereka takuti. Aku ingin tahu apakah kita bertiga bisa membantu. Kata Dewa Abadi Trichy sambil tersenyum. Aku harus menangani masalah ini secara pribadi. Kalian bertiga hanya perlu menjaga tempat ini. Aku akan kembali setelah aku selesai. Tapi sebelum itu, aku harus melakukan perjalanan ke alam abadi Devilski. Sudut mulut Ninggi sedikit terangkat. Ke domain abadi langit iblis. Mereka bertiga terkejut. Immortal Monarch Reading Dragon bertanya dengan terkejut. Rekan Daois Ning, apakah karena kamu menerobos ke alam Immortal Monarch sehingga kamu dapat menggunakan labu itu beberapa kali lagi? Sesuatu seperti itu. Ninggi mengangguk sambil tersenyum. Labu tersebut hanya dapat digunakan sekali, tetapi ia memiliki tunggangan yang kuat, kilin api. Itu adalah eksistensi sebenarnya dari langkah ketiga, dan itu bisa membunuh ahli alam kaisar seperti anjing. Rekan Daois Ning, berhati-hatilah dan hati-hati. Jangan memaksakan diri jika kamu tidak bisa melakukannya. Kata Raja Abadi naga berkuda dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, aku tahu. Ninggi tersenyum dan menangkupkan tangannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tiga Raja Abadi, Ninggi pergi mencari selir suci langit dingin. Dia pertama kali menyentuh perutnya dan merasa itu harus sama seperti yang terakhir kali. Dia kemudian memanggil Li Xin dan berkata kepada kedua gadis itu dengan ekspresi serius, Aku akan keluar sebentar, dan aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Ayo, aku akan mengirimmu kembali ke bintang leluhur sekarang. Kemana, ajaklah aku jika itu menyenangkan. Li Xin tersenyum. Tempat itu penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Lebih baik tidak membawamu. Ninggi menggelengkan kepalanya. Siner, ayo kembali ke bintang leluhur. Jangan biarkan Beik Suan khawatir. Selir suci langit dingin tersenyum pada Li Xin. Baiklah, kakak, bagaimanapun juga kamu perlu istirahat. Tempat ini terlalu berbahaya, dan kita tidak tahu kapan iblis akan datang. Lebih aman pergi ke bintang leluhur. Li Xin mengangguk sambil tersenyum. Ninggi memasukkan keduanya ke dalam domain penciptaan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia pergi ke eselon atas kuil dewa perang dan memanggil Dongfang Hauji dan yang lainnya. Saudara Ning, apakah ada gerakan? Timur Hauji tersenyum. Ada sesuatu yang perlu ku beritahukan pada semua orang. Ninggi tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menemukan bahwa banyak orang tidak hadir. Misalnya, Limochow, UR kecil, dan Zuoling petik terbalik R semuanya tidak hadir. Mereka pergi ke medan perang lain. Selama tahun-tahun ini, tidak ada pergerakan dari ras iblis. Terlalu membosankan untuk tinggal di planet Asura. Timur Hauji berbicara. Jangan khawatir. Ninggi tersenyum. Siluetnya berkedip dan menghilang dari lokasinya. Ketika dia muncul kembali, dia telah membawa Limochow dan wanita lainnya kembali. Tuan Muda, bukankah aku berada di planet Desolate Utara sebelumnya? UR kecil menatap Ninggi dengan tercengang. Ekspresi Limochow juga agak aneh. Semua orang menemukan bahwa mereka berdua mengeluarkan sedikit darah. Itu adalah bau darah iblis. Ekspresi semua orang berubah menjadi aneh. Kemungkinan besar, pasangan guru dan murid ini telah memasuki alam abadi Devilski, bukan? Tapi setelah itu, ketika semua orang melihat ke arah Ninggi, tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Ninggi untuk membawa semua wanita kembali hanya dalam beberapa saat. Ini benar-benar tidak terduga. Ada sesuatu yang harus kulakukan dan aku harus pergi sebentar. Mengenai waktu pastinya, aku tidak tahu. Jika ras iblis menyerang dan planet Asura tidak cocok untuk mereka, masuk saja ke dalam ruang hampa. Immortal Hall dan pertahankan hidupmu. Tunggu aku kembali. Ninggi berbicara dengan suara rendah. Semua orang saling memandang dan menganggupkan kepala. Mereka memahami logika ini, tapi... Tuan muda, mau kemana? Ajak kami. UR kecil segera berlari ke sisi Ninggi dan meraih salah satu lengannya erat-erat. Setelah itu, lengan Ninggi yang lain juga dipeluk oleh Zuo Lingpetik terbalik R. Ketika semua orang melihat ini, mereka langsung tertawa dan melirik Ninggi. Di Wargat Hall, mereka berdua telah lama diperlakukan sebagai putri. Hal ini terutama terjadi pada Dongfang Hauji dan yang lainnya. Mereka secara pribadi menyaksikan mereka berdua tumbuh dewasa. Sekarang mereka melihat mereka berdua bertingkah genit terhadap Ninggi, segala macam emosi melintas di benak mereka. Dia menghela nafas dengan emosi. Tempat yang aku tuju sangat berbahaya. Ikuti aku. Jika kalian tidak berhasil kembali, dunia abadi akan kehilangan dua peri kecil. Ninggi awalnya bermaksud untuk menolak, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa tangan UR kecil dan Zuo Linger menjadi lebih kuat, seolah-olah mereka takut dia akan menolak. Ekspresi penuh harap mereka mengingatkan Ninggi pada saat mereka berusia tujuh atau delapan tahun, berteriak-teriak meminta tang hulu. Jangan takut. Dimanapun Tuan Muda berada, kami akan berada di sana. UR kecil menggelengkan kepalanya. Zuo Linger menganggup dengan berat. 3.125. Tuan Muda, karena bibi Zuo berkata demikian, Anda harus setuju saja. UR kecil berkata dengan genit. Saudara Ning, jika tidak terlalu berbahaya, ajak saja mereka jalan-jalan. Timur Hauji tersenyum. Tuan, saya, Om. Niu Dazuang juga ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia membuka mulut, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menggaruk kepalanya dan diam. Eselon atas lainnya di Kuil Dewa Perang juga membela kedua anak kecil itu. Baiklah, aku akan mengajak kalian kali ini. Tapi, kalian harus patuh dan jangan main-main. Kalau tidak, kalian harus tetap berada di domain keberuntungan. Ningki tersenyum. Kedua gadis itu sangat terkejut. Ningki mengucapkan beberapa patah kata lagi dan memasukkan kedua gadis itu ke dalam domain keberuntungannya. Dia kemudian meninggalkan planet Asura dan terbang menuju kedalaman alam abad di surga iblis. Ketika dia terbang melintasi perbatasan, Ningki menemukan bahwa tidak ada setan di planet perbatasan kecuali monster yang tidak punya pikiran. Mungkinkah dia benar-benar takut dengan pemukulan terakhir kali? Dengan temperamen ras iblis, aku khawatir mereka sedang merencanakan sesuatu karena mereka sudah lama tidak bergerak. Ningki bergumam pada dirinya sendiri dan terus menjelajah lebih jauh ke alam abadi langit iblis. Di kedalaman Devilski Immortal Domain, di Bintang Buddha, di situs lama Sekte Pagoda Dewa. Saat itu, Sekte Pagoda Dewa telah lama dihancurkan. Pada saat ini, pusaran hitam raksasa berputar perlahan di atas Sekte Pagoda Dewa. Di bawah pusaran air, dengan Raja Iblis Yansen sebagai pemimpinnya, Raja Iblis berdiri dengan hormat, dikelilingi oleh Raja Iblis dan Iblis Sejati Taiyi. Pada saat ini, semua iblis memasang ekspresi serius dan penuh hormat, seolah-olah mereka sedang menunggu kedatangan sosok hebat. Seiring berjalannya waktu, semua iblis tetap tidak bergerak. Tidak lama kemudian, wajah Kaisar Iblis Hex akhirnya menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Dia pelan-pelan berkata, Kaka Yansen, apakah benar ada seorang toko alam transformasi kuno? Hex, kamu harus bersabar. Lorong ini tidak cukup besar. Jika Nenek Moyang dari alam transformasi kuno ingin turun, dia harus berusaha keras. Sejak kamu memimpin pasukan yang terdiri dari satu juta iblis dan lusinan Raja Iblis ke planet Asura, saya sudah mengirim pesan. Nenek Moyang akan membalaskan dendam kita. Petik 2 Iwamori berkata dengan tenang. Nenek Moyang lama tidak akan menghukumku, kan? Mata Hex berkedip. Kaisar Iblis lainnya semuanya memasang ekspresi sombong di wajah mereka, diam-diam bersuka cita karena mereka tidak pergi ke planet Asura saat itu. Leluhur adalah orang yang berakal sehat. Awalnya kami bermaksud menguji kartu Truf Junior Klan Abadi itu. Meskipun misi kami gagal, setidaknya kami tahu bahwa anak ini tidak sederhana. Begitu leluhur alam transformasi kuno tiba, kami akan melakukannya. Bisa menekan anak ini. Pada saat itu, kita akan bisa mendapatkan labu di tangannya, dan itu akan menjadi pahala yang besar. Kaisar Iblis Yansen berkata dengan ringan. Mata semua orang berkedip ketika mendengar itu. Kalau begitu, bukan hanya mereka tidak bersalah, tapi mereka juga diberi imbalan. Saat memikirkan hadiah dari leluhur alam transformasi kuno, semua Kaisar Iblis mengungkapkan sedikit antisipasi yang kuat di mata mereka. Kaka Yansen, apakah kamu tahu dari suku mana patriark alam transformasi kuno itu berasal? Hex bertanya lagi. Kaisar Iblis lainnya juga penasaran dan memandang ke arah Kaisar Iblis Yansen. Dikatakan bahwa dia adalah patriark rilem transformasi kuno dari suku Hantu Fiers. Kata Kaisar Yansen. Suku Hantu Jahat. Hex dan yang lainnya sedikit terkejut. Hanya ada enam Master Iblis di klan Iblis, dan yang terkuat adalah Master Iblis Penghancur Surga. Lima Master Iblis lainnya masing-masing mengendalikan lima suku besar, dan suku Hantu Sengit adalah salah satunya. Ada rumor yang mengatakan bahwa Iblis di suku Hantu Sengit sangatlah jelek. Ada yang terlahir seperti anjing, dan ada pula yang terlahir seperti monster cacat. Monster-monster ini memiliki lebih dari selusin kaki. Itu adalah efek dari garis darah hantu yang sengit. Garis keturunan seperti ini sangat kuat dan terkenal di klan Iblis. Semua orang berpikir bahwa para petinggi akan mengirim seorang patriark rilem transformasi kuno biasa. Mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan mengirimkan keberadaan alam transformasi kuno dari suku Hantu Sengit. Setelah terkejut, semua Kaisar Iblis saling memandang dan merasa sedikit tidak nyaman. Ini karena anggota klan Iblis dari suku Hantu Sengit biasanya sangat sulit diajak bicara, dan mereka sangat pemarah. Mereka telah mendengar bahwa banyak keberadaan telah menyinggung suku Hantu Fiers karena masalah kecil, dan mereka menemukan patriark rilem transformasi kuno untuk bernegosiasi. Pada akhirnya, bahkan pembawa damai pun terbunuh. Beberapa bulan kemudian, pusaran hitam di atas situs lama sekte pagoda ilahi tiba-tiba berubah sedikit. Pusaran itu perlahan melaju, dan hembusan angin bertiup. Segala sesuatu di sekitarnya tampak terbang ke pusaran. Bahkan sinar matahari pun terdistorsi, dan langit menjadi sangat suram. Itu di sini. Semua Kaisar Iblis terkejut, dan mereka menegakkan punggung mereka. Pada saat berikutnya, sebuah kepala yang sangat besar muncul dari pusaran hitam. Kepalanya tampak lebih besar dari pusarannya, dan ketika muncul, ia dengan paksa mendorong pusaran itu hingga terbuka sedikit. Wajah kepalanya sangat jelek. Ia memiliki lima mata, dan tersusun tidak beraturan. Ada tiga di sebelah kiri, dua di kanan, dan satu di sebelah mulut jelek itu. Bahkan Kaisar Iblis yang berpengalaman dan berpengetahuan di bawah mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat wajah ini, dan rasa hormat di wajah mereka menjadi lebih kuat. Semakin jelek anggota klan Iblis suku hantu Fiers, semakin kuat mereka. Tetes, tetes, tetes. Air liur mengalir keluar dari mulut kepala. Tampaknya ia menggunakan kekuatannya, dan ia mengeluarkan raungan marah dari waktu ke waktu. Akhirnya, ia keluar dari pusaran hitam. Salah satu Raja Iblis menatap kepala dengan mulut ternganga. Ada raut keheranan di wajahnya. Kepala ini tidak mempunyai tubuh. Itu hanya punya kepala. Apa-apaan? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kepala itu tiba-tiba menoleh dan menatap Kaisar Iblis. Penatua leluhur, aku. Raja Iblis melompat ketakutan. Sebelum dia bisa menjelaskan, kepala itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan kekuatan isap yang mengerikan keluar. Kaisar Iblis melolong kesakitan dan terbang ke mulut kepala. Kemudian, kepala itu dengan santai mengunya beberapa kali, dan menelannya. Mata di sudut mulut berkedip. Kami memberikan penghormatan kepada tetua leluhur. Kaisar Iblis Yansen dan yang lainnya buru-buru berlutut di tanah dan membungku hormat. Iblis di belakang mereka tidak berani melambat, dan mereka semua menundukkan kepala dan berlutut di tanah. Nama ku Tugui, ku dengar kamu menyerang klan surgawi kali ini dan kalah telak. Kepala itu berbicara perlahan, dan tatapannya akhirnya tertuju pada Kaisar Iblis Yansen. Kaisar Iblis Yansen buru-buru menjelaskan semua yang telah terjadi. Kamu curiga itu adalah harta karun spiritual yang terhubung. Hehehe, sepertinya kami datang ke sini bukan tanpa alasan. Ada hati leluhur Iblis, dan sekarang ada harta karun spiritual yang terhubung. Aku akan pergi melihatnya. Jika itu benar-benar harta karun spiritual terhubung, saya akan menghadiahi Anda dengan mahal. Tugui tertawa aneh. Semua orang buru-buru tersenyum dan tersenyum meminta maaf. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan semua orang. Kaisar Iblis Yansen dan yang lainnya secara naluriah melihat sosok itu, dan mereka merasakan jejak aura klan surgawi. Ada klan surgawi di sini. Itu dia. 3126. Jelek? Hal yang jelek. Banyak tatapan tertegun tertuju pada Ningki. Selain Yansen dan Kaisar Iblis lainnya, bahkan Raja Iblis yang datang kemudian tidak tahu siapa Ningki. Mereka hanya tahu bahwa Ningki pasti sudah mati. Baru saja, Raja Iblis hanya melirik ke arah Tugui, dan dia dikunyah dan ditelan oleh Tugui. Orang ini sebenarnya mengatakan bahwa Tugui adalah makhluk yang jelek. Prajurit pemberani, dari auranya, dia seharusnya berasal dari ras abadi. Dia tidak hanya berani datang ke planet Buddha, dia bahkan berani menyebut leluhur tua Tugui sebagai makhluk yang jelek. Sungguh pejuang yang pemberani. Saya tidak menyangka akan ada eksistensi yang begitu berani dalam ras abadi. Saya pikir yang abadi semuanya pengecut. Hal yang jelek. Tugui perlahan menoleh dan menatap Ningki. Setelah itu, dia tiba-tiba terkekeh. Kamu bilang aku ini apa? Hal yang jelek. Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Katakan lagi. Maaf, tadi aku bersikap kasar. Ningki tersenyum canggung namun sopan. Tapi karena senior ingin mendengarnya lagi, maka hal yang buruk. Ini. Dia pasti orang gila dari ras abadi. Benar. Jika dia bukan orang gila, bagaimana dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu dalam situasi seperti ini? Para iblis menatap Ningki tanpa berkata-kata. Tugui menatap Ningki. Sejak dia lahir, semua iblis yang memanggilnya jelek dimakan olehnya. Sudah lama sekali sejak seseorang berani mengucapkan kata-kata seperti itu dihadapannya. Tapi sekarang dia baru saja tiba di alam abadi Devilski, dia bertemu dengan seorang pria muda yang sepertinya tidak takut sama sekali. Dia harus membuat pihak lain mati ketakutan, jadi dia tidak segera bertindak. Leluhur Tua Tugui, itu pemuda itu, dia adalah Ningbeksuan dari planet Asura. Labu pembunuh abadi ada bersamanya. Kaisar iblis Hex tiba-tiba menatap Ningki dan berteriak. Ningbeksuan dari planet Asura. Semua iblis yang hadir menatap Ningki dengan kaget. Mereka tidak menyangka pemuda ini adalah Ningbeksuan yang sama yang memusnahkan jutaan pasukan iblis dan membunuh Raja Iblis Kolam Darah dan Raja Iblis lainnya di planet Asura. Seketika, tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Ningki dengan kemarahan dan kebencian. Banyak dari makhluk abadi di sini adalah bawahan terpercaya dari berbagai Raja Iblis. Tentu saja, mereka tidak akan menunjukkan ekspresi yang baik saat menghadapi orang yang membunuh bos mereka. Oh, dia adalah Ningbeksuan. Cek, cek, cek. Saya tidak menyangka hal-hal baik akan datang kepada saya segera setelah saya turun ke dunia abadi. Kudengar hati leluhur iblis sepertinya bersamamu. Tugui tertawa aneh lagi. Kelima matanya bersinar dengan cahaya serakah. Jantung leluhur iblis. Banyak iblis yang tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian, mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Sejak mereka masih muda, mereka telah mendengar legenda ini. Dikatakan bahwa asal-usul ras iblis berasal dari leluhur iblis. Namun, leluhur iblis telah gugur dalam perang besar antara dewa dan iblis, meninggalkan hati leluhur iblis. Namun, mayoritas ras iblis tidak mempercayai rumor ini dan menganggapnya sebagai sebuah cerita. Sekarang, mereka terkejut ketika mendengar kata-kata ini dari mulut ahli alam transformasi kuno seperti Tugui. Apakah hati leluhur iblis benar-benar ada? Dan itu ada di tangan yang abadi ini. Sepertinya ini bukan rahasia lagi. Ningki tersenyum dan melirik Raja Iblis Yansen dan yang lainnya. Dia tidak menjawab pertanyaan Tugui secara langsung. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, apakah semua Raja Iblis ada di sini? Setelah jeda, Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya begitu. Bagaimanapun juga, kita akan menyambut seorang ahli alam transformasi kuno, jadi itu pasti luar biasa. Apa yang coba dilakukan anak ini? Raja Iblis Yansen mengerutkan ke Ning. Menurutnya, tidak mungkin Ningki tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan datang ke Stupa Bintang untuk bertindak gila. Dia pasti punya tujuan. Namun, menghadapi ahli rilem transformasi kuno seperti Tugui, bagaimana dia bisa begitu tenang? Nak, aku menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Tugui menyeringai. Lakukan gerakanmu. Jangan biarkan satupun Iblis di sini pergi. Ayo kita singkirkan makhluk jelek ini dulu. Ningki mengabaikan Tugui dan langsung mengeluarkan Tungkupil Lao Jun. Dan begitu suaranya turun, tutup Tungkupil langsung melonjak ke langit. Segera setelah itu, kilin api menerobos udara dengan bola bunga api. Gelombang api melingkari tubuhnya. Dia berdiri diam di kehampaan dan matanya yang besar menunduk. Itu berkedip di tubuh Tugui. Begitu kilin api muncul, aura menakutkan di tubuhnya menekan Iblis di bawah dan membuat mereka kehilangan pijakan. Ini, ekspresi Raja Iblis Yansen dan yang lainnya berubah drastis. Mereka jelas bisa merasakan aura yang lebih menakutkan daripada aura Tugui dari kilin api. Alam Raja Iblis Tugui melihat ke arah fire kilin dan tiba-tiba menjerit. Lalu, dia segera menoleh dan terbang menuju pusaran air hitam. Dia sepertinya berencana untuk melarikan diri kembali ke benua Iblis. Namun, pusaran air hitam itu terlalu kecil. Jika dia ingin menerobos, dia harus mengeluarkan banyak usaha. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri dalam sekejap. Mengaum Kilin api menghadap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi meteor. Dengan embusan, ia melesat ke atas kepala jelek Tugui. Setan di bawah dapat dengan jelas melihat bahwa sebuah lubang besar telah muncul di kepala Tugui, dan saat ini sedang terbakar. Kemudian, kerlap-kerlip bunga api menyebar ke segala arah dengan luka sebagai pusatnya. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, seluruh kepala Tugui tampak berubah menjadi arang. Ledakan, kepalanya meledak menjadi bubuk hitam yang memenuhi langit dan tersedot ke dalam pusaran air hitam. Beberapa di antaranya melayang ke kaki Raja Iblis Yansen dan yang lainnya. Tugui sudah mati. Dia baru saja tiba di alam surgawi iblis dan hanya punya waktu untuk melahap Raja Iblis. Dia bahkan tidak membunuh satu pun Celestial sebelum mati. Wajah Raja Iblis Yansen dan yang lainnya menjadi sedikit pucat. Serangan mendadak Ningki hari ini membuat mereka lengah. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah membunuh iblis alam transformasi kuno. Ding, pembunuhan ini berada pada level epic. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh 15 juta poin prestasi. Notifikasi sistem berbunyi terus-menerus. Poin prestasi Ningki langsung menembus angka 30 juta. 15 juta. Saya tidak datang ke sini tanpa alasan. Jejak kegembiraan muncul di mata Ningki. Dia sekarang berada di Dewa Surgawi tahap awal. Meskipun bakatnya luar biasa dan kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada orang biasa, pada tahap ini, sangat sulit untuk menembus tahap kecil. Jika dia mengikuti rutinitas yang biasa, meskipun dia meminum ramuan setiap hari, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, jika dia mengumpulkan 100 juta poin prestasi dan menyimpulkan seni suci empat roh ke tahap ketiga, dia seharusnya bisa menghemat banyak waktu. Bagaimanapun, dua tahap pertama tidak mengecewakan Ningki. Kekuatan yang diperolehnya juga sangat menakutkan. Bahkan jika tahap ketiga tidak memungkinkan Ningki mencapai puncak dalam sekali jalan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai tahap pertengahan hingga akhir. Kalian semua, pergilah. 3127 Api yang mengerikan meletus dari situs Lama Sekte Menara Dewa. Nyala api menyala selama 10 hari 10 malam sebelum padam secara bertahap. Banyak makhluk surgawi yang masih berjuang di planet Stupa. Mereka melindungi sekelompok manusia dari kejaran iblis. Kenyataannya, mereka hanya mampu bertahan karena para iblis tidak mau terlalu bosan dan sengaja menahan diri untuk bermain kucing-kucingan. Tempat yang terbakar sepertinya adalah situs Lama Sekte Menara Dewa. Bukankah ada kaisar iblis yang menjaga tempat itu? Siapa yang membakarnya? Beberapa waktu lalu, saya menerima kabar bahwa keberadaan yang lebih mengerikan akan turun ke planet Stupa dari sisi iblis. Mungkinkah itu fenomena yang disebabkan oleh keberadaan itu? Sepertinya tidak. Ngomong-ngomong, bukankah kalian merasa lingkungan sekitar agak sepi? Kemana perginya patroli klan iblis itu? Beberapa manusia abadi berdiri di puncak gunung ratusan mil jauhnya dari Sekte Menara Dewa. Mereka mengukur situs Lama Sekte Menara Dewa saat mereka berdiskusi dengan suara pelan. Mungkinkah itu jebakan? Sebuah trik baru dari setan. Apakah mereka mencoba menipu kita? Seorang pemuda berkata dengan dingin. Sudah bertahun-tahun. Aku sudah muak dengan hari-hari ini. Apapun yang terjadi, aku harus memeriksanya. Mungkin seorang senior abadi yang datang ke planet Stupa untuk membunuh iblis. Tiba-tiba seorang lelaki tua berkata. Dengan itu, dia tidak menunggu reaksi yang lain. Sosoknya melintas dan dia merobek udara menuju situs Lama Sekte Menara Dewa. Sekte Menara Dewa. Patuakin. Manusia abadi lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tapi mereka tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Orang tua itu sudah terbang ke Sekte Menara Dewa. Lupakan saja, biarkan langit menentukan nasib mereka. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Sambil mengertakkan gigi, mereka juga terbang menuju situs Lama Sekte Menara Dewa. Keruntuhan, mayat, 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 orang tua yang dikenal sebagai kintua berdiri di udara dengan mulut ternganga. Dia melihat bangunan di bawahnya semuanya runtuh, dan mayat ras iblis terlihat di mana-mana. Mayat-mayat ini terbakar dengan kobaran api, dan tubuh ras iblis yang sangat kejam terus-menerus diubah menjadi abu oleh kobaran api. Sekilas, itu adalah mayat iblis yang tak ada habisnya. Tidak ada satupun iblis yang hidup. Wus. Manusia abadi lainnya tiba dalam sekejap mata. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Ah, apa yang terjadi? Mungkinkah mayat iblis inilah yang terbakar selama sepuluh hari sepuluh malam? Ini terlalu mengerikan. Lihat abunya di sana. Mereka hampir menumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Berapa banyak mayat iblis yang harus mereka bakar begitu lama? Aku baru saja menghitung bahwa mayat iblis akan berubah menjadi abu dalam waktu kurang dari sepuluh nafas. Dalam sepuluh hari sepuluh malam ini, Semua orang terkejut. Tapi setelah kaget, mereka sangat gembira. Ini pastilah ulah sosok perkasa dari ras surgawi, itulah sebabnya mereka bisa membunuh semua iblis yang ada di pihak sekte menara surgawi. Apakah ras iblis akhirnya akan kalah? Kintua bergumam pada dirinya sendiri. Namun, pada saat berikutnya, seseorang menatap pusaran air hitam di langit dan berkata dengan ekspresi jelek, saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Lorong ini masih ada. Selama masih ada, ras iblis akan terus berlanjut. Untuk turun ke bintang Buddha. Mungkinkah tidak ada senior di antara dewa yang bisa menangani terowongan ini? Apapun yang terjadi, kali ini kita bisa beristirahat. Mari kita lihat sekeliling dan lihat apakah ada yang bisa kita gunakan. Setelah membunuh kaisar iblis Yansen dan ras iblis lainnya, kilin api kembali ke tungku eliksir. Kemudian, Ningki menggunakan jimat seluruh surga untuk kembali ke sekte pedang mistik di bintang leluhur. Adapun terowongannya, Ningki bertanya pada kilin api apakah dia bisa menyegelnya, tetapi kilin api menggelengkan kepalanya. Terowongan itu menghubungkan dunia abadi dan dunia iblis. Itu bukanlah alam mistik biasa, tapi dua dunia yang sangat besar. Tanpa mencapai langkah keempat, tidak ada cara untuk menyegelnya. Paling-paling, dia bisa mengkonsolidasikan fondasinya sehingga terowongan itu tidak akan meluas dengan sendirinya dalam waktu singkat. Bahkan jika seseorang mengambil tindakan, mereka dapat mengulur waktu. Namun, kilin api tidak mengetahui kekuatan ilahi semacam ini. Ningki memanggil naga perak, tapi tidak ada jawaban. Dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Selama perjalanan ke alam mistik Devilski ini, Ningki telah membunuh banyak kaisar iblis, raja iblis, iblis persatuan besar, dan iblis lainnya. Poin prestasinya telah melebihi 50 juta. Dia baru setengah jalan menuju angka 100 juta. Ningki merasa bahwa dia seharusnya bisa memperoleh banyak poin prestasi di alam mistik Gua Surga Jiangyu. Lagi pula, menurut Jiangyu, para penggarap di alam mistik Gua Surga sangat kuat. Sekte Jiangsuci yang didirikan Jiangyu hanya dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 2. Bahkan bukan kekuatan kelas 2. Adapun sekte iblis pemurnian jiwa yang membeli jiwa wang sue dari Jiangyu, itu adalah kekuatan kelas 1 dan harus memiliki kultifator kaisar rilem yang bertanggung jawab. Setelah kembali ke sekte Suanjian, Ningki melepaskan selir suci langit dingin dan lisin. Kemudian, dia pergi mengunjungi tetua berjubah hijau, melihat Ying Zizai dan Ying Zheng Suan, lalu meninggalkan sekte Suanjian dan menuju ke sekte Jade Clear. Sekte Jernih Giok. Di lembah. Kemunculan Ningki kali ini tidak membuat orang lain khawatir. Sebaliknya, dia langsung pergi ke tempat di mana Patriark Yu King berkultifasi. Seperti yang diharapkan. Patriark Yu King masih duduk di depan meja batu. Papan catur di atas meja batu diselimuti kabut putih, dan dari waktu ke waktu, terdengar suara lolongan menyedihkan. Menguasai. Ningki berjalan di depan Patriark Yu King dan membungkuk. Patriark Yu King tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia dengan serius menempatkan bidak caturnya. Setiap kali dia meletakkan bidak catur, suara lolongan menyedihkan terdengar dari papan catur. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, permainan sepertinya telah berakhir. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Kamu tidak mempermalukan klan abadi kuno kami. Patriark Yu King memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum. Setelah jeda, tanpa menunggu Ningki berbicara, Patriark Yu King tiba-tiba berkata, keluarkan labu itu dan biarkan saya melihatnya. Ningki mengangguk. Sambil berpikir, labu pemenggalan abadi terbang dari antara alisnya dan mendarat di depan Patriark Yu King. Patriark Yu King menatapnya selama belasan kali dan menghela nafas, perlakukan dengan baik. Dalam perang besar keabadian dan iblis, dia hampir mati karena kelelahan. Dia anak yang baik. Setelah berputar-putar, benda itu jatuh ke tangan Anda. Ini adalah takdir. Tuan, apakah Anda ikut serta dalam pertempuran itu? Ningki mengangguk. Setelah menyimpan labu tersebut, dia tiba-tiba bertanya. N, kamu tidak perlu bertanya lagi. Aku sudah kalah, jadi aku tidak mau menyebutkannya lagi. Patriark Yu King melambaikan tangannya dengan ringan. Melihat ini, Ningki tidak lagi bertanya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, murid ini berencana pergi ke suatu tempat kali ini. Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali ke dunia abadi. Setelah jeda, jika klan iblis. Jangan khawatir. Patriark Yu King tersenyum. Mendengar ini, mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Dia mengangguk dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia tidak mengetahui budidaya sebenarnya dari Patriark Yu King, jika klan iblis menyerang di masa depan, dia dapat mengambil tindakan untuk meringankan situasi. Setelah meninggalkan Sekte Yu King, Ningki menemukan teman baik di jimat semua surga. 3128. Begitu Ningki muncul di dalam gua, dia merasakan tekanan samar datang dari segala arah. Tekanan ini tidak terlalu menjadi penghalang bagi Ningki, tetapi keberadaan di bawah tahap kesatuan primordial akan sulit untuk bergerak, seolah-olah mereka sedang membawa gunung besar. Siapa ini? Suara lemah datang dari dalam gua. Ningki tersenyum dan berjalan lebih jauh ke dalam gua. Setelah berjalan sekitar 100 kaki, dia melihat sesosok tubuh duduk bersila dengan punggung menempel ke dinding batu. Adik Ji, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu begitu sedih? Ningki tersenyum. Saat Ji Si Jun mendengar suara familiar ini, dia mengangkat kepalanya tak percaya. Rambutnya sangat berantakan, menutupi bahunya. Sepertinya dia sudah lama tidak mencucinya. Rambutnya kusut seperti tali rami. Kamu, kenapa kamu? Ji Si Jun awalnya terkejut, tapi kemudian dia tiba-tiba tertawa. Hahaha, aku tahu, kamu juga tertangkap. Ini adalah kata kombe keluarga Ji untuk menghukum para murid. Mereka yang bisa datang ke sini adalah orang tua atau dipenjara karena hukuman. Menurutnya, Ningki termasuk yang terakhir. Kamu tidak menyangka ini, kan? Hal-hal yang kamu lakukan di luar adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Ji Si Jun tertawa sinis. Lihat aku, apakah aku terlihat seperti ditangkap? Ningki berjalan ke depan Ji Si Jun dan merentangkan tangannya. Dia menatap Ji Si Jun dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Hah. Ji Si Jun sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia melihat Ningki dari atas ke bawah. Lambat laun, ekspresinya sedikit berubah. Pakaian Ningki masih utuh, dan dia sepertinya tidak pernah mengalami pertempuran. Tidak ada luka di tubuhnya, dan dia tidak terlihat dalam kondisi yang menyedihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ji Si Jun memandang Ningki dengan tidak percaya. Adik Ji, kamu dipenjara di sini karena kamu mendapat masalah, kan? Ningki tersenyum. Kata-kata ini langsung membangkitkan kebencian di hati Ji Si Jun terhadap orang lain. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa dia telah ditipu oleh orang yang mengirimnya untuk berpatroli di gunung oleh raja? Kalau tidak, bagaimana hal ini bisa terjadi secara kebetulan? Ketika dia tiba di pavilion harta karun keluarga Ji, salah satu benda itu langsung menghilang. Tanda tanya, kamu tidak perlu peduli dengan masalahku. Jalan keluar klandau surgawi telah disegel, jadi tidak mungkin bagimu untuk masuk. Pasti para tetua yang menindasmu, kan? Anda tidak perlu berbohong kepada saya. Setelah waktu kurunganku habis, aku akan bisa pergi. Pada saat itu, permusuhan di antara kami akan diselesaikan dengan baik. Lupakan. Ji Si Jun memandang Ningki dengan dingin. Apakah kamu masih tenggelam dalam mimpi indahmu sendiri? Jika kamu ingin menyelesaikan masalah denganku, maka aku akan membunuhmu sekarang juga, oke? Ningki tersenyum, dan aura samar terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara retakan dari tubuh Ji Si Jun, di susul rangan yang menyakitkan. Saat Ji Si Jun menatap Ningki lagi, ada sedikit keterkejutan dan ketakutan di matanya. Kata kombe ini awalnya dimaksudkan untuk menghukum murid, dan para tetua telah membuat mantra pembatas. Ji Si Jun telah ditekan di sini oleh mantra pembatas selama bertahun-tahun, dan bahkan sulit baginya untuk bangun dan mengambil dua langkah. Tapi barusan, Ningki dengan santainya membocorkan jejak auranya, dan bersama dengan mantra pembatas, itu telah menghancurkan beberapa tulangnya. Akar. Ini berarti Ningki tidak hanya memiliki kemampuan untuk berjalan dengan bebas, dia juga. Memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin bagi para tetua untuk membiarkan seseorang yang memiliki kemampuan membunuhnya masuk ke dalam kata kombe ini. Kecuali, dia menerobos masuk sendiri. Memikirkan hal ini, wajah Ji Si Jun menjadi pucat. Dia merasa idenya konyol. Pintu masuk klan Dao Surgawi di segel, jadi bagaimana Ningki bisa masuk? Belum lagi, dia telah memasuki gua Ji klan, melewati lapisan penjaga, dan memasuki kata kombe ini. Ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Setidaknya, keberadaan Kaisar Rilem biasa tidak bisa melakukan ini. Sepoci anggur keruh. He he, bagaimana kakak muda Ji bisa mendapatkan nama seperti itu? Sepertinya aku belum pernah melihat kakak muda Ji sangat menyukai anggur. Ningki tiba-tiba berkata sambil tersenyum tipis. Kamu, bagaimana kamu tahu namaku di All Heavens Forum? Ketakutan di mata Ji Si Jun semakin meningkat. Jika kekuatan tempur Ningki hanya tinggi, maka ini bukan apa-apa. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa metode Ningki menjadi semakin tidak bisa dipahami. Bagaimana dia tahu namanya di All Heavens Forum? Bukankah itu berarti pihak lain juga telah melihat apa yang dia katakan? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Saat itu, kakak muda Ji dan aku juga mengobrol dengan baik. Ningki tersenyum. Apa katamu? Ji Si Jun merasakan sedikit kengerian. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Apakah saudari muda Ji ingat nama ini? Ningki berkata sambil tersenyum. Anda, itu kamu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu? Tidak mungkin. Ji Si Jun terperanjat. Ji Si Jun terkejut. Ekspresinya saat ini, ditambah dengan rambutnya yang acak-acakan, membuatnya tampak seperti roh jahat yang hendak merangkak keluar dari neraka untuk merenggut nyawanya. Sayangnya, roh jahat seperti dia bukanlah tandingan Ningki, Sang Raja Hantu. Bagaimana tidak mungkin? Berkat Junior Sister Ji, saya bisa mendapatkan harta ajaib yang sudah lama saya rindukan dari gudang harta karun Klanji. Ningki berkata sambil tersenyum. Itu kamu. Kaulah yang membuatku seperti ini. Ji Si Jun tiba-tiba merasa tidak berdaya, bergumam pada dirinya sendiri. Pupil matanya juga menjadi tidak fokus, dan dari waktu ke waktu, jejak kebencian muncul di matanya. Dia dengan sepenuh hati mendiskreditkan Ningki di forum semua surga, tetapi pada akhirnya, dia ditipu oleh Ningki. Adapun metode apa yang digunakan Ningki, Ji Si Jun tidak dapat mengetahuinya, tetapi dia tahu bahwa metode tersebut mungkin sama dengan yang digunakan Ningki untuk memasuki kata Kombe. Memikirkan hal ini, tubuh Ji Si Jun gemetar. Dia merasa kedinginan. Metode seperti itu sungguh terlalu menakutkan. Jika kamu tidak menyakiti orang lain, orang lain tidak akan menyakitimu. Kakak muda Ji, apakah kamu tidak memahami prinsip ini? Ningki tersenyum. Saat ini, Ji Si Jun sudah berada di ambang kehancuran. Apakah kamu di sini untuk membunuhku? Jika kamu membunuhku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Kenapa aku harus membunuhmu? Tidak akan menyenangkan jika aku membunuhmu. Di masa depan, ketika enam jalan reinkarnasi dimulai kembali, saya masih dapat membantu Anda melewati pintu belakang dan mengatur jalan binatang untuk Anda. Bukankah itu luar biasa? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Enam jalan reinkarnasi. Ji Si Jun tidak mengerti, tapi setelah mengetahui bahwa Ningki tidak berniat membunuhnya, dia langsung menghela nafas lega. Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, akan selalu ada peluang di masa depan. Seharusnya ada orang di klan Jiang yang bermain dengan jimat semua surga, kan? Sebutkan beberapa nama. Kata Ningki. Hah? Ji Si Jun tidak begitu paham, namun tanpa sadar dia berkata, kenapa aku harus memberitahumu beberapa nama? Mustahil. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Bukankah kamu baru saja? Baru saja tadi, dan sekarang adalah sekarang. 3129. Ningki menguji nama yang diberikan Ji Si Jun padanya. Pertama dia menggunakan peramal, lalu peramal. Setelah memastikan bahwa nama-nama itu asli dan pemilik akun tersebut memang murid keluarga Jiang di gua surga, dia tersenyum pada Ji Si Jun dan tiba-tiba menghilang. Di udara. Kemana dia pergi? Ji Si Jun menatap kosong ke udara di depannya. Bagaimana dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya di sini? Teknik macam apa ini? Melihat Ningki menghilang di depannya, mata Ji Si Jun kembali dipenuhi ketakutan. Tapi setelah beberapa nafas, dia tertawa. Hahaha, Ning Beik Suan, jika kamu tidak membunuhku kali ini, aku akan menggigitmu dengan keras. Setelah memastikan bahwa Ningki telah pergi, Ji Si Jun segera menyesuaikan mentalitasnya dan mengeluarkan serangkaian raungan, berencana untuk memikat para tetua keluar dari gua surga. Di luarnya ada tembok gunung dengan gua surga hitam yang padat. Gua surga ini menampung murid-murid keluarga Ji yang telah dipenjara secara salah. Mereka dihukum sesuai dengan beratnya kesalahan mereka. Beberapa telah dipenjara selama puluhan ribu tahun dan belum keluar, sementara yang lain baru dipenjara belum lama ini. Ada pergerakan di sana. Oh, itu murid pribadi Patriark Suan Ling. Kudengar dia dijatuhi hukuman seratus tahun kali ini. Seorang penatua diaken persatuan primordial dari keluarga Ji memandang ke arah salah satu gua surga. Ada suara gemuruh samar datang dari dalam, tapi sebagian besar suara teredam oleh formasi. Hanya para penggarap persatuan primordial yang dapat mendengar jejaknya. Di sampingnya, penatua diaken lainnya yang bertugas menjaga tempat ini mengerutkan kening. Ini baru seratus tahun. Sudah berapa lama dan dia tidak tahan lagi. Bagaimana Patriark Suan Ling menyukai keadaan pikiran seperti itu? Mengapa kita tidak masuk dan melihatnya? Wanita ini hanya dijatuhi hukuman seratus tahun, dan dia juga murid Patriark Suan Ling. Tidak salah membangun hubungan baik dengannya. Iya, ayo masuk dan melihat. Kedua diaken persatuan primordial saling memandang dan terbang ke gua surga tempat Ji Si Jun berada. Tak lama kemudian, mereka melihat Ji Si Jun dengan rambut acak-acakan. Ji Si Jun melihat mereka secara bersamaan dan segera menutup mulutnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Penatua diakon, ada sesuatu yang ingin aku laporkan. Cepat dan beritahu tuanku bahwa pengkhianat Ning Beik Suan telah menyelinap ke gua surga keluarga Ji. Dan perbendaharaan keluarga Ji. Harta karun yang hilang di pavilion harta karun juga dicuri olehnya. Dia adalah raja yang mengirimku untuk berpatroli di gunung. Pengkhianat. Menyelinap ke gua surga keluarga Ji. Beritahu Patriark Suan Ling. Raja mengirimku untuk berpatroli di pegunungan. Kedua diakon persatuan agung saling memandang, lalu memandang Ji Si Jun dengan kasihan, menggelengkan kepala, menghela nafas, dan berbalik untuk pergi. Wanita ini pasti sudah gila. Dengan kondisi mental seperti itu, bagaimana dia bisa menyelinap ke keluarga Tiandao? Ji Si Jun menatap dengan heran ke belakang mereka berdua. Setelah tiga tarikan nafas penuh, dia akhirnya bereaksi dan menjerit nyaring, jangan pergi. Cepat beritahu tuanku. Aku mengatakan yang sebenarnya, kalian semua, layak mati. Mata Ji Si Jun dipenuhi keputus asaan. Jika mereka berdua tidak mempercayainya, dia harus menunggu beberapa dekade sebelum dia bisa meninggalkan tempat ini. Saat itu, semuanya sudah terlambat. Ning Ki pasti punya motif untuk memasuki pavilion surga Dao. Seperti yang diduga, mereka tidak mempercayaimu. Sebuah suara terdengar di samping Ji Si Jun. Ji Si Jun menoleh dengan bingung, hanya untuk melihat Ning Ki tersenyum padanya sebelum menghilang lagi. Ji Si Jun terdiam. Gua Surga Keluarga Jiang Di gua tempat tinggal yang tidak mencolok, pemiliknya adalah murid abadisuan dari keluarga Jiang. Dia berkultivasi dalam pengasingan, tetapi sebelum dia bisa bangun, dia dibunuh oleh Ning Ki dengan satu serangan telapak tangan. Kemudian, Ning Ki mengubah penampilan dan auranya dan berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Gua tempat tinggalnya berada di atas gunung, dan terdapat puluhan gua serupa. Begitu Ning Ki keluar, dia disambut dengan hangat oleh banyak murid keluarga Jiang. Tampaknya orang yang menyamar itu cukup populer. Saudara Senior Su, kamu telah berkultivasi dalam pengasingan selama lebih dari 200 tahun. Apakah kamu memperoleh pencerahan? Seorang murid keluarga Jiang berjalan sambil tersenyum dan bertanya pada Ning Ki. Nama Ning Ki adalah Jiang Su. Dia melihat sekilas atribut pihak lain dan tersenyum. Saudara muda Suning, saya malu. Saya tidak memperoleh pencerahan apapun selama kultivasi ini. Tidak apa-apa. Dengan bakat kakak Senior Su, tingkat kultivasi yang kecil tidak akan mampu menahanmu. Jiang Suning tersenyum. Ning Ki tersenyum dan berkata, Saudara muda Suning, ada beberapa hal yang harus saya urus di sekte utama. Saya akan pergi sekarang. Kakak Senior Su, kamu akan pergi ke sekte utama. Kebetulan sekali, saya juga pergi ke sana. Kenapa kita tidak pergi bersama? Jiang Suning sedikit terkejut, tapi dia segera tersenyum. Pergi bersama, tentu. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Ambil perahu periku. Jiang Suning lebih antusias dan mengeluarkan perahu peri. Ning Ki senang melihat ini. Dia tidak perlu menanyakan arah, yang akan menimbulkan kecurigaan. Setelah menaiki perahu peri Jiang Suning, Ning Ki mengobrol dengan Jiang Suning. Lambat laun, ekspresi Jiang Suning menjadi sedikit aneh. Seolah-olah dia menyadari bahwa temperamen Ning Ki dan Jiang Su sangat berbeda. Dia dengan hati-hati mengukur Ning Ki dan memastikan bahwa dia memang Jiang Su. Selain itu, mereka berada di gua surga keluarga Jiang. Siapa yang akan berpura-pura menjadi orang lain? Dia tertawa mencela diri sendiri di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa Ning Ki pasti telah memperoleh pencerahan dalam 200 tahun terakhir, itulah sebabnya dia menjadi seperti ini. Jiang Suning tidak keberatan, tapi dia sesekali bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu Ning Ki dalam percakapan berikut. Saudara muda Suning, mengapa kamu bertanya tentang masa lalu? Ning Ki memandang Jiang Suning dengan senyum tipis. Jiang Suning sedikit terkejut, lalu tersenyum malu dan tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa hari kemudian, perahu peri melewati lapisan awan, dan sebuah kota besar yang melayang di udara segera terlihat. Kota besar itu sangat besar, dan diselimuti gumpalan awan. Perahu peri mendarat di ruang kosong di depan kota. Di sini, perahu peri akan naik dan turun dari waktu ke waktu, dan murid keluarga Jiang yang tak terhitung jumlahnya akan masuk dan keluar. Itu terlihat sangat hidup. Ning Ki dan Jiang Suning turun dari perahu peri, dan beberapa murid keluarga Jiang datang untuk menyambut mereka. Keduanya adalah dewa yang sangat besar, dan dianggap sebagai murid tingkat menengah di keluarga Jiang. Beberapa gren luo, dewa emas, dan bahkan dewa surgawi dari keluarga Jiang menyambut mereka dengan hormat dan penuh rasa terima kasih. Jiang Suning menanggapi mereka satu per satu, sementara Ning Ki tidak terlalu memperhatikan mereka, tampak agak sombong. Mungkin karena ini adalah gua surga keluarga Jiang, tidak ada seorang pun yang menjaga gerbang kota. Ning Ki dan Jiang Suning memasuki kota dengan lancar. Kakak senior Su, aku akan pergi ke pavilion harta karun untuk menukar beberapa pil. Bagaimana denganmu? Jiang Suning memandang Ning Ki. Aku akan jalan-jalan. Kakak muda Suning, kamu bisa menjalankan urusanmu sendiri. Ning Ki tersenyum. Baiklah. 3.130. Orang ini pasti menyadarinya. Meskipun Ning Ki tidak berbalik, dia masih bisa merasakan tatapan Jiang Suning. Baru saja, rasa ilahi Jiang Suning secara sengaja atau tidak sengaja menyapu dirinya, kemungkinan besar merasakan merek Dao Surgawi. Ini adalah simbol sebenarnya dari murid Dao Surgawi, dan tidak ada tanda yang bisa menandinginya. Namun, jejak Ning Ki telah lama dihancurkan, tidak meninggalkan jejak apapun. Selama seseorang mencurigai sesuatu, mereka dapat menggunakan kehendak ilahi untuk memindainya, dan mereka akan dapat menemukan petunjuk. Namun, Ning Ki tidak khawatir. Kemampuannya saat ini cukup untuk menghadapi ahli langkah ketiga. Jika bukan karena dia curiga bahwa gadis itu tidak meninggalkan dunia Surgawi untuk kembali ke dunia luo ilahi dan masih berkultifasi dalam pengasingan di keluarga Tiandao, Ning Ki akan memaksakan jalannya secara terbuka. Dia akan langsung menghancurkan seluruh keluarga Tendo. Setelah bertanya kepada beberapa orang yang lewat dan mengetahui lokasi gua Jiang Yu, Ning Ki segera bergegas ke sana. Sebagai kaisar bela diri, kediaman Jiang Yu secara alami terletak di tempat yang paling dekat dengan tiga tetua klan Jiang. Itu berada di dalam kota, dan hanya murid di atas tingkat menengah, penatua diaken, dan di atasnya yang dapat berjalan dengan bebas di dalam kota. Murid biasa dari klan Jiang tidak bisa masuk. Jiang Sudari Ning Ki adalah sosok pada tahap lanjut dari alam abadi misterius. Dia tidak bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh teratas di tahap kesempurnaan alam abadi misterius, tetapi statusnya di klan Jiang tidak terlalu rendah, jadi dia sepenuhnya mampu memasuki pusat kota. Tidak lama kemudian, langkah Ning Ki berhenti di depan halaman. Halaman ini menempati area yang sangat luas. Hanya tembok luarnya saja yang membentang beberapa mil, sebanding dengan istana kekaisaran dunia fana. Kakak senior Su, jadi kamu di sini. Suara Jiang Suning terdengar lagi. Namun kali ini, dia tidak sendirian. Dia ditemani oleh seorang pria parubaya yang mengerutkan kening, yang memancarkan aura dewa primordial dan memindai Ning Ki dengan kehendak surgawinya. Memang benar, kamu tidak memiliki tanda hukum surgawi. Kamu bukan murid keluarga Jiang saya. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata. Ekspresi Jiang Suning berubah dan dia menatap Ning Ki dengan serius. Kakak senior Su, bisakah kamu menjelaskan alasannya? Kamu tidak memiliki merek dao surgawi pada dirimu. Mungkinkah Anda seorang penipu ulung? Apa yang kamu bicarakan? Ning Ki memandang mereka berdua dengan kaget. Kenapa aku tidak memiliki merek dao surgawi di tubuhku? Saya khawatir kalian berdua pasti melihat sesuatu. Jangan bilang padaku bahwa seseorang bisa memasuki pavilion surga dao setelah pavilion surga dao menutup lorong, memasuki gua keluarga Jiang, dan berpura-pura menjadi murid keluarga Jiang. Pada titik ini, sudut mulut Ning Ki melengkung, menunjukkan sedikit ejekan. Eh, kria parubaya itu adalah seorang penatu wadiaken. Setelah dia mendengar kata-kata Ning Ki, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Situasi yang disebutkan Ning Ki tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada yang tidak beres? Atau apakah mereka benar-benar melihat sesuatu? Saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil menyamar sebagai kakak senior Jiang Su, tetapi tidak mungkin menyembunyikan tanda dao surgawi. Meskipun Anda telah menerobos ke alam abadi primordial dan basis kultifasi Anda lebih tinggi dari milik saya, saya tidak bisa melihat tandamu. Tapi aku pergi mencari penatua Jiang Yan. Dia adalah dewa primordial, dan bahkan dia tidak bisa melihat tandamu. Yin, bagaimana kamu menjelaskannya? Jiang Suning berkata dengan suara yang dalam. Ketika Jiang Yan mendengar ini, dia sedikit mengangguk. Karena masalah tersebut belum dikonfirmasi, mereka berbicara dengan sangat lembut. Dari awal hingga akhir, orang yang lewat tidak memperhatikan mereka bertiga. Ledakan. Aura Ningki tiba-tiba berubah, melepaskan dan menarik. Lalu, dia memandang mereka berdua dengan senyum tipis. Saat ini, mereka berdua sedikit tercengang. Aura itu tadi. Itu jelas merupakan aura menakutkan dari dewa abadi. Kamu, kamu sudah menerobos ke alam dewa abadi. Jiang Yan memandang Ningki dengan bingung. Jejak ketidakpercayaan muncul di mata Jiang Suning. Tidak mungkin. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Anda hanya berada di alam abadi Suan. Bagaimana Anda bisa menerobos ke alam dewa abadi hanya dalam 200 tahun? Mustahil. Ada peluang yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Apa yang aneh tentang seseorang yang bisa menerobos ke alam dewa abadi? Saudara muda Suning, kamu terlalu bodoh. Awalnya aku ingin tetap bersikap rendah hati, tapi sepertinya aku bisa jangan bersikap low profile lagi. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Maaf atas pelanggarannya tadi. Aku permisi dulu. Jiang Yan buru-buru menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Lelucon yang luar biasa. Dewa abadi adalah eselon atas sebenarnya dari klan Jiang. Selama penatua Sudan Kaisar abadi lainnya tidak muncul, Raja abadi adalah orang-orang dengan status tertinggi di klan Jiang. Sebagian besar kepala departemen di klan Jiang adalah dewa abadi. Misalnya, kepala departemen patroli tempat Jiang Yan berada adalah dewa abadi lingkaran besar. Wakil kepala ini juga seorang ahli dewa abadi. Penatua Jiang Yan, jangan pergi dulu. Bagaimana dia bisa menerobos ke alam dewa abadi hanya dalam 200 tahun? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Jiang Suning buru-buru mengirimkan suaranya ke Jiang Yan. Jiang Yan berbalik dan berjalan kembali. Lalu, dia meraih Jiang Suning, tersenyum pada Ningki, dan pergi lagi. Jiang Suning juga diseret olehnya. Suning, pertama-tama, tidak mungkin bagi orang luar untuk memasuki klan Jiang. Kamu mencurigai Jiang Su karena kamu tidak dapat melihat merek dao surganya. Tapi sekarang Jiang Su telah menerobos ke alam dewa abadi, bahkan aku tidak bisa lihat saja, apalagi Anda. Ini sudah bisa dijelaskan. Adapun bagaimana dia berhasil menerobos ke alam dewa abadi hanya dalam 200 tahun, kemungkinan besar dia memperoleh peluang yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung alam dewa abadi. Terlebih lagi, dia adalah dewa abadi yang masih muda. Jiang Yan mengirimkan suaranya saat dia berjalan. Ekspresi Jiang Suning berangsur-angsur menjadi ragu. Dia berbalik dan melihat Ningki mengetuk pintu dua tempat tinggal Jiang Yu. Keraguan di hatinya tiba-tiba menghilang. Jiang Yu telah ditekan saat itu. Sekarang, dua tempat tinggalnya untuk sementara direbut oleh beberapa dewa abadi. Jika Ningki adalah penipu dari dunia luar, dia seharusnya tidak langsung masuk ke dalam perangkap. Sepertinya aku salah. Sayang sekali. Setelah hari ini, hubunganku dengannya pasti tidak akan kembali seperti dulu. Jiang Suning menghela nafas dalam hatinya. Sedikit penyesalan muncul di matanya. Pintu terbuka perlahan. Seorang ahli persatuan besar mengerutkan kening dan memandang Ningki. Anda, Ningki tersenyum dan tidak menjawab. Dia berjalan melewati pintu dan menutupnya di belakangnya. Kerutan di dahi pakar persatuan besar itu semakin dalam. Dia memarahi. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh Patriark Jiang Yu. Bagaimana murid sepertimu bisa masuk sesukamu? Keluar sekarang. Patriark Jiang Yu meninggalkan sesuatu untukku. Aku akan mengambilnya dan pergi. Ningki tersenyum. Di mana halaman belakangnya? Bawa aku ke sana. Aura Dewa Abadi perlahan terpancar dari tubuhnya. Ketika ahli Grand Unity melihat itu, dia sedikit terkejut. Dia mengukur Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuan Abadi yang baru maju. Meskipun Anda adalah seorang Dewa Abadi, tempat tinggal gua ini telah diwarisi oleh murid pribadi Patriark Jiang Yu. Jika Anda ingin mengambil barang yang ditinggalkan oleh Patriark Jiang Yu, saya perlu memberitahu para Dewa Abadi tersebut. Harap tunggu sampai a moment. Tentu, bawa aku ke halaman belakang dulu, kamu bisa pergi dan memberitahu mereka nanti. Terima kasih telah menonton!